Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Hai sahabat Motivi Kita ketemu lagi dalam acara Sinau Bareng Motivi Kali ini kita akan mempersiapkan diri kita Untuk menghadapi latihan ujian Yang dimulai besok pagi Rabu 10 Februari 2021 Kali ini kita akan belajar Bahasa Indonesia kelas 6 Apa saja sih yang harus kita pelajari Untuk melaksanakan latihan ujian besok pagi Yuk kita simak bersama Mulai dari makna kata Makna kata atau arti kata adalah maksud yang terkandung Serta tersimpul dari suatu kata Contoh sederhananya adalah kata rumah Kata rumah memiliki makna tempat tinggal Yuk kita perhatikan contoh yang lainnya Contoh yang lainnya adalah kata imun Imun artinya atau maknanya yaitu kebal terhadap suatu penyakit Contoh kalimatnya Kalau sudah disuntik TCD Orang akan imun terhadap penyakit tipus Kolera dan disentri Nah untuk kata-kata yang lainnya Bisa kalian cari sendiri ya Untuk dapat memperkaya kosa kata Kalian harus senang membaca Dengan membaca Kalian akan banyak mendapatkan kosa kata baru Dan jika kalian menemukan kata yang belum kalian ketahui artinya Kalian bisa mencarinya pada kamus Baik kamus bentuk buku maupun kamus online Selanjutnya Ada materi antonim Antonim adalah suatu kata Yang artinya berlawanan satu sama lain Antonim disebut juga dengan lawan kata Antonim merupakan kata-kata Yang mempunyai makna saling berlawanan satu sama lainnya Contohnya Kata jauh memiliki antonim dengan kata dekat Kata gelap memiliki antonim dengan kata terang Kata sehat lawan katanya atau antonimnya adalah kata sakit Nah selanjutnya Sinonim Sinonim adalah suatu kata yang memiliki bentuk yang berbeda Namun memiliki arti atau pengertian yang sama atau mirip Sinonim bisa disebut juga dengan persamaan kata atau padanan kata Contohnya Hewan Sinonimnya adalah binatang Kemudian Bahagia Persamaan kata Dari bahagia yaitu kata senang Kemudian Bertemu Persamaan katanya Berjumpa Berjumpa Selanjutnya Kita akan mempelajari Kalimat utama Kalimat utama Kalimat utama merupakan kalimat yang memuat ide pokok dalam satu paragraf Kalimat utama dijelaskan oleh kalimat-kalimat penjelas Bagaimana cara menentukan kalimat utama Yang pertama Ingat kembali bahwa ada tiga jenis paragraf sebagai berikut Paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat utamanya berada di awal paragraf Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf Kemudian Paragraf campuran adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal dan akhir paragraf Kemudian Baca dan pahami bacaan dengan seksama Dan yang ketiga Kalian bisa tentukan kalimat utamanya Contohnya Perhatikan paragraf berikut Penebangan hutan secara sembarangan dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan Hutan tidak mampu lagi berfungsi menyerap air Sehingga ketika musim kemarau terjadi kekeringan di mana-mana Begitupun ketika terjadi musim hujan Akan terjadi banjir dan tanah longsor Kalimat utama dari paragraf di atas adalah Yang mana? Jawabannya adalah A Penebangan hutan secara sembarangan dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan Nah itu karena dia kalimat tersebut adalah kalimat inti Sedangkan yang lain adalah kalimat pendukung Selanjutnya kita akan belajar tentang materi ide pokok Ide pokok adalah gagasan atau ide yang menjadi pokok pengembangan paragraf Makanya nama lain ide pokok adalah gagasan utama Ide pokok terdapat di kalimat utama Dan setiap satu paragraf hanya ada satu ide pokok Contoh Orang yang akan pensiun tidak perlu stres Pensiun berarti tidak bekerja tetapi mendapat gaji Dengan tidak berdinas lagi Berarti mereka tidak memiliki beban pikiran terhadap pekerjaan Dan banyak waktu luang untuk bersantai Kalau waktu luang itu bisa dioptimalkan dengan berbagai kegiatan yang positif dan produktif Tentu orang tidak akan terkena stres Nah soalnya Gagasan utama paragraf tersebut adalah Yang mana? Ya tidak perlu stres menghadapi pensiun Jawabannya adalah C Selanjutnya Kita akan menentukan kesimpulan sebuah paragraf Kesimpulan merupakan suatu pernyataan yang mengandung makna dari pembicaraan Kesimpulan diperoleh dari untayan fakta-fakta yang terjadi Sehingga kesimpulan dapat berupa kalimat yang bersifat pendapat yang menjeneralkan fakta-fakta yang ada Cara menentukan simpulan paragraf Ada beberapa cara untuk menyimpulkan paragraf Yang pertama, bacalah paragraf dengan seksama dari awal sampai akhir Yang kedua Tentukan ide pokok paragraf tersebut Yang ketiga Kalian bisa menyimpulkan paragraf Berdasarkan ide pokok paragraf Bisa ya anak-anak Teman-teman mau TV Selanjutnya Kita akan Melihat contoh Bagaimana kita bisa menentukan kesimpulan sebuah paragraf Perhatikan paragraf berikut Banyak iklan yang menawarkan jasa untuk menurunkan berat badan Ada yang melalui tusuk jarum Sedot lemak Minum jamu Atau minum teh hijau Jenis diet pun bermacam-macam Ada diet macan yang lebih mementingkan konsumsi daging Ada diet buah-buahan membatasi makan nasi Dan makanan berkarbohidrat tinggi Peragam kiat dapat dilakukan untuk menurunkan berat badan Simpulan yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah Yang mana? Yang D Banyaknya iklan penawaran diet Membingungkan konsumen untuk memilih cara yang efektif Kok bisa ya? Kita akan bahas Kalimat-kalimat sebelumnya Itu menjelaskan tentang bermacam-macam iklan Yang menawarkan jasa menurunkan berat badan Dengan demikian Kesimpulannya adalah Banyaknya iklan penawaran itu Dapat membingungkan konsumen untuk memilihnya Oke selanjutnya Kita akan belajar tentang jenis-jenis karangan Yang pertama ada karangan deskripsi Karangan deskripsi merupakan suatu bentuk karya tulis Yang menggambarkan atau melukiskan suatu objek atau benda pada pembaca Seolah pembaca merasakan Melihat Serta mengalami sendiri topik dalam tulisan Ciri-ciri karangan deskripsi Satu Melukiskan suatu objek dengan jelas pada para pembaca Yang kedua Melibatkan panca indera Yang ketiga Metode penulisan memakai cara objektif Subjektif atau kesan pribadi penulis pada suatu objek Nah untuk contohnya kalian bisa cari sendiri ya Kalian bisa cari di google Contoh karangan deskripsi Nanti kalian belajari Yang kedua Kita akan belajar tentang karangan narasi Karangan narasi merupakan suatu bentuk karya tulis Berupa serangkaian suatu peristiwa Baik fiksi maupun non-fiksi Yang disampaikan sesuai dengan urutan waktu yang sistematis serta logis Pada karangan narasi Ada tahapan-tahapan peristiwa yang jelas Dimulai dari perkenalan Timbul masalah Konflik Penyelesaian Dan akhir cerita Akhir atau ending Ciri-ciri karangan narasi Yang pertama Suatu cerita berupa berita Peristiwa Pengalaman yang menarik Kepada pembaca Yang kedua Disajikan dengan urutan kronologis yang amat jelas Yang ketiga Terdapat konflik dan tokoh Yang menjadi inti sebuah karangan Yang keempat Yang keempat Mempunyai setting yang disampaikan dengan jelas Yang kelima Bertujuan untuk menghibur pembaca dengan cerita yang disampaikan Untuk contoh karangan narasi Kalian juga bisa membaca dengan cara mencari di google Karangan narasi Selanjutnya Karangan eksposisi Karangan eksposisi Yaitu sebuah karangan yang memiliki isi tentang penjelasan-penjelasan Atau pemaparan mengenai informasi kepada pembaca Tujuan karangan ini Yaitu untuk memberikan informasi yang sejelas-jelasnya kepada para pembaca Ciri-ciri karangan eksposisi yaitu Pertama Menyajikan sebuah informasi kepada para pembacanya Yang kedua Informasi yang disajikan memiliki sifat fakta atau benar-benar terjadi Yang ketiga Tidak mempengaruhi para pembaca Yang keempat Menjelaskan sebuah proses atau analisa pada suatu topik Nah selanjutnya Kita akan belajar tentang karangan argumentasi Karangan argumentasi Yaitu karangan yang memiliki isi pendapat Atau argumen penulis tentang suatu hal Karangan ini memiliki tujuan untuk meyakinkan pembaca Supaya memiliki pandangan yang sama akan suatu hal dengan pandangan si penulis Ciri-ciri karangan argumentasi Yang pertama Ada pendapat penulis mengenai suatu topik yang dibahas Yang kedua Pendapat tersebut dilengkapi dengan pembuktian fakta, data, contoh maupun grafik Yang ketiga Memiliki tujuan untuk meyakinkan pembaca Yang keempat Yang keempat Pengarang menghindari keterlibatan emosi ketika menyampaikan pendapatnya Selanjutnya Karangan persuasi Karangan persuasi yaitu salah satu bentuk karya tulis yang memiliki ajakan-ajakan terhadap para pembacanya Guna melakukan atau mempercayai suatu hal Sama halnya dengan jenis karangan argumentasi Karangan persuasi dilengkapi dengan pendapat penulis yang disertai juga dengan pembuktian Supaya pembaca yakin dan mau mengikuti apa yang disampaikan oleh si penulis Karena sifatnya ajakan, karangan ini memiliki tujuan untuk meyakini pembaca yang disampaikan si penulis untuk melakukan serta mempercayai sesuatu Ciri-ciri karangan persuasi Yang pertama Bersifat mengajak para pembacanya Yang kedua Mempunyai alasan berupa data, fakta, dan lain-lain untuk meyakinkan pembaca Tiga Berusaha menghindari konflik Supaya pembaca tidak kehilangan kepercayaan Empat Berusaha mendapatkan kesepakatan juga kepercayaan antara penulis dan pembaca Selanjutnya Kita akan belajar mengenai unsur instrinsik pada cerita drama Yang pertama Unsur instrinsiknya adalah tema Tema merupakan gagasan pokok atau ide yang mendasari sebuah karya Begitupun pada cerita drama Yang kedua Adalah tokoh dan penokohan Tokoh adalah individu atau seseorang yang menjadi pemeran drama Sedangkan penokohan adalah watak atau ciri khas tokoh dalam sebuah drama Tokoh berkaitan dengan nama, peran tokoh, dan juga sifat tokoh Sedangkan penokohan berkaitan dengan usia, jenis kelamin, tipe fisik, jabatan, dan keadaan kejiwaan tokoh tersebut Berdasarkan sifatnya Tokoh dibagi menjadi tiga Yaitu tokoh protagonis Adalah tokoh utama yang mendukung jalannya cerita dalam sebuah drama Tokoh antagonis Yaitu tokoh yang menjadi penentang cerita Seringnya disebut juga sebagai tokoh yang berwatak jahat Karena terus berusaha untuk menghambat tokoh utama Untuk menuju akhir cerita bahagia Yang ketiga, yaitu tokoh tritagonis Yaitu tokoh yang sifatnya hanya sebagai pendukung saja Bisa cenderung mendukung kelompok protagonis Atau bahkan mendukung kelompok antagonis Sedangkan berdasarkan peranannya Tokoh dibagi menjadi dua Yaitu tokoh utama Yaitu tokoh yang sentral Karena tokoh yang paling menentukan dalam drama Kemudian Yang kedua adalah tokoh pembantu Yaitu tokoh pendukung atau penentang tokoh sentral Selanjutnya kita akan pelajari insensik yang ketiga Yaitu penokohan Penokohan atau perwatakan Digambarkan melalui dialog ekspresi Atau tingkah laku sang tokoh Contohnya keadaan fisik Tokoh itu Itu bisa digambarkan melalui umur Jenis kelamin Ciri fisik tubuhnya Ciri khas yang menonjol Suku bangsa Raut muka Tinggi atau pendeknya Dan lain-lain Keadaan psikis Yaitu meliputi sifat, watak Kegemaran, mental, ambisi Yaitu yang ada dalam bacaan Kemudian keadaan sosiologi Itu meliputi jabatan Pekerjaan Kelas sosial Dan lain-lain Nah Unsur insensik yang berikutnya Yaitu alur Atau plot Plot Merupakan alur cerita Yang berupa deretan peristiwa Secara kronologis Saling berkaitan Dan bersifat Kausalitas Sesuai dengan apa Yang dialami pelaku cerita Berdasarkan waktu Alur Dibedakan menjadi tiga Yaitu Alur maju Alur mundur Dan alur campuran Alur maju Yalah Alur atau jalan cerita Yang disusun Berdasarkan urutan waktu Dan urutan peristiwa Atau kronologisnya Alur mundur Atau flashback Adalah alur Atau jalan cerita Yang mengembalikan cerita Kemasa Atau waktu sebelumnya Yang terakhir Alur campuran Adalah perpaduan Antara alur maju Dan alur mundur Biasanya Cerita bergerak Dari bagian tengah Menuju ke awal Dilanjutkan ke Akhir cerita Selanjutnya Unsur Instrinsik Latar Atau setting Unsur Instrinsik Latar Itu dibagi Menjadi tiga Yang pertama Adalah Latar tempat Latar tempat Adalah Tempat terjadinya Cerita Dalam drama Latar tempat Itu berhubungan Dengan latar ruang Dan waktu Juga Yang kedua Adalah latar waktu Latar waktu Itu Adalah Periode Atau waktu Yang terjadi Pada cerita Dalam drama Latar waktu Bisa berupa Siang Pagi Atau sore Ataupun malam hari Yang ketiga Adalah latar suasana Latar suasana Yaitu Suasana Yang mendukung Terjadinya cerita Latar suasana Bisa Contohnya Sedih Bahagia Ataupun Marah Selanjutnya Unsur Instrinsik Pada drama Yaitu Adalah Amanat Amanat Adalah Pesan Yang disampaikan Pengarang Kepada Pembaca Amanat Juga berkaitan Dengan Penafsiran Para pembaca Terhadap cerita Tersebut Karena amanat Dan tema Selalu saling Berkaitan Dalam Cerita Nah Kalau biasanya Amanat itu Bisa disebut Dengan Pesan moral Materi Yang selanjutnya Yaitu Ungkapan Ungkapan Merupakan Gabungan Kata Yang Maknanya Sudah Menyatu Dan Tidak Ditafsirkan Dengan Makna Unsur Yang Membentuknya Idiom Atau Disebut Juga Dengan Ungkapan Adalah Gabungan Kata Yang Membentuk Arti Baru Dimana Tidak Berhubungan Dengan Kata Pembentuk Dasarnya Ungkapan Digunakan Seseorang Dalam Situasi Tertentu Untuk Mengkiaskan Suatu Hal Ungkapan Terbentuk Dari Gabungan Dua Kata Atau Lebih Contohnya Yuk Kita Lihat Contohnya Tinggi Hati Ungkapan Ini Artinya Sombong Kemudian Naik Daun Artinya Baru Terkenal Coba Kalian Baca Contoh Berikut Ini Ada Buah Hati Adalah Anak Atau Anak Kesayangan Atau Anak Kandung Ada Adu Mulut Bertengkar Dan Selanjutnya Selanjutnya Kita Akan Belajar Tentang Peribahasa Peribahasa Adalah Kelompok Kata Yang Tetap Susunannya Biasanya Peribahasa Mempunyai Arti Khusus Atau Kiasan Termasuk Kedalam Peribahasa Adalah Bidal Perumpamaan Ibarat Pepatah Dan Sebagainya Peribahasa Adalah Ungkapan Atau Kalimat Singkat Padat Berisi Perbandingan Perumpamaan Nasihat Prinsip Hidup Atau Aturan Tingkah Laku Contohnya Apa saja Yuk kita Lihat Contoh Peribahasa Berakit-rakit Kehulu Berenang-renang Ketepian Bersakit-sakit Dahulu Bersenang-senang Kemudian Arti Peribahasa Ini Adalah Jika Ingin Mendapatkan Keberhasilan Harus Berani Bersusah Payah Dahulu Selanjutnya Ada Menu Pertanya Sesat Di Jalan Atau Esah Hilang Dua Terbilang Dan Sebagainya Bisa Kalian Cari Peribahasa Lain Supaya Kalian Bisa Mempunyai Wawasan Yang Luas Tentang Peribahasa Nah Sekian Kita Sino Bareng Kali Ini Kita Akan Bertemu Lagi Tetap Di Channel Kesayangan Kita Motivi Jendela Informasi Dan Edukasi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh